. Manajemen UPTRS UD Marsidi Judono akhirnya menutup satu ruangan isolasi COVID-19 pada Jumat 20 Agustus 2021. Kebijakan ini menyikapi penurunan bed okupansi rate, bor, semenjak beberapa waktu lalu. Ruangan isolasi E yang sebelumnya difungsikan untuk perawatan pasien COVID-19 dikembalikan menjadi ruangan serkik untuk perawatan non-COVID-19. Ruangan isolasi E sementara ini dinonaktifkan dan ruangan perawatan non-COVID-19 serkik kami buka kembali, ujar Direktur RSUD Marsidi Judono Dr. Hendra Spahn kepada pos belitung. Ia mengatakan ruangan serkik kembali difungsikan sebagai ruangan perawatan seluruh pasien kelas 3 kecuali kebidanan. Meskipun telah dinonaktifkan, tapi tidak menutup kemungkinan ruangan isolasi E dibuka kembali jika terjadi kenaikan jumlah pasien COVID-19. Berdasarkan data situasi tempat tidur COVID-19 di UPTR SUD Marsidi Judono, total pasien 43 orang yang tersebar di 4 ruangan isolasi dan tersisa 21 tempat tidur kosong. Sedangkan pasien sebelumnya berjumlah 49 orang, pasien keluar 9 orang, meninggal dunia 2 orang dan 5 orang pasien baru. Jadi total ruangan isolasi COVID-19 sekarang 64 bed, katanya.